Halo, selamat datang di Terjemahin Diop. Hari ini kita akan mempelajari atau menerjemahkan kelas 7 Bahasa Inggris, bab 5. Sungguh hari yang indah. Kita akan mempelajari menanyakan dan memberikan informasi terkait dengan kualitas seseorang atau nilai seseorang, binatang, dan benda untuk menentukan, mengkritik, dan menghargainya. Nah, ini gambarnya. Kita akan bermain peran pembicara dalam sebuah percakapan. Ini akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama guru kita membaca percakapan. Kedua, kita akan mengulangi percakapan tersebut setelah diucapkan oleh guru kalimat per kalimat. Kemudian, dalam kelompok kita akan bermain peran pembicara, bermain peran bicara dalam sebuah percakapan. Seperti biasa, kita mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini ada bak sampah juga. Kita bisa menjaga taman ini tetap bersih. Ya. Saya suka belajar di sini. Udaranya bagus tamannya sangat indah. Mereka cantik. Oh ya. Ini mungkin di bawah dulu ya. Lihat ada kupu-kupu. Mereka sangat cantik. Taman ini sungguh rindang. dan bunga-bunganya warna-warni. Saya suka taman ini. Saya suka juga. Ini adalah taman yang sangat luar biasa. kita akan bermain-peran berbicara dalam percakapan. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama guru kita membaca percakapan. kedua, kita akan mengulangi percakapan setelah guru kita. Kalimat per kalimat. Kemudian, dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara di percakapan tersebut. Seperti biasa, mengucapkan kalimatnya, kalimat-kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Siti, taman ini sungguh rindang, dan bunganya warna-warni. Saya suka taman ini. Saya suka juga. Ini adalah taman yang luar biasa. Lihat, ada kupu-kupu. mereka sungguh cantik. Ada bak sampah juga. Kita bisa menjaga taman ini tetap bersih. Saya suka belajar di sini. Udaranya bagus, tamannya indah, dan hari ini sungguh indah. kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan mendata pernyataan-pernyataan pembicara tentang taman. Ini yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. pertama, kita akan mempelajari contoh-contoh secara seks sama. Kita akan mencatat di menyalin ya, menyalin di buku catatan. kedua, kita akan mendiskusikan apa-apa yang ditemukan dalam pernyataan pembicara tentang taman. ketiga, masing-masing kita akan menulis kalimat-kelimat dalam selembar kertas. jadi, kelimat-kelimat yang kita temukan tadi itu berdasarkan pernyataan pembicara tadi, nah, kita tulis dalam selembar kertas. Terakhir, dalam masing-masing grup, kita akan membaca seluruh kalimat masing-masingnya secara oral. kita akan menggunakan kamus, mengucapkan kata-kata, dan menggunakan tanda baca, dan huruf besar secara benar. Ketika kita menulis, kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, kita akan silakan tanya ke guru. nah, ini, menurut murid, para murid, ya, tanda-tanda berikut adalah kualitas atau hal-hal yang bagus. seperti seperti taman ini sungguh rindang, shady, ya. Jadi, apa-apa saja yang bagus tentang taman? Nah, kita lihat. Shady, flower, colorful, ya. ada butterfly, butterfly, weather-nya, ini, juga, juga ada garbage, apa, tong sampah. Siti menyukai taman ini karena, nah, kita lihat Siti. Mana Siti? Oh, ya, di bawah. Nah, shady, ini satu, flower-nya, colorful. bunganya warna-warni. Jadi, satu lagi karena bunganya warna-warni. Udin suka belajar di taman karena ada Udin. Yang satu, cuacanya bagus, mana Udin? Nah, cuacanya bagus, ini satu lagi, dan beautiful day, ya. Itu dia. Nah, silakan kamu kerjakan, setelah itu berikan ke guru masing-masing. Dan, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, dan like videonya, supaya tidak ketinggalan atau terlambat menerima atau mendapatkan info video-video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. di sini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.